Kebakaran lahan gambut di desa arang-arang kecamatan Kumpi Ulu, Muarocampi telah lebih dari 36 hektare. Diduga kebakaran sengaja dilakukan oleh oknum yang tak bertanggung jawab. Minggu pagi dan rem 042 Garuda Putih Balsamotim Karhutlah Provinsi Campi turun langsung dalam proses pemadaman serta pendinginan api yang telah membakar lahan gambut di desa arang-arang kecamatan Kumpi Ulu, Kabupaten Muarocampi. Dengan menggunakan alat bantu pompa air serta helikopter water booming petugas memadamkan api. Selama 4 hari petugas Karhutlah Provinsi Baku memadamkan api yang telah menghabiskan lebih dari 36 hektare lahan gambut serta ruput kerik. Dan saat gas Karhutlah Provinsi Campi, Kolonel ARH Elpis seru di mengatakan selama proses pemadaman petugas sempat mengalami kewalahan dengan terjadinya lokasi kebakaran. Kolonel ARH Elpis menyebutkan kebakaran diduga dilakukan dengan sengaja oleh orang yang tak bertanggung jawab. Dan rem meminta pihak kepolisian untuk segera mengungkap penyebab kebakaran. Lokasi di daerah dekat desa Arang-Arang, Pumpeh Ulu. Untuk saat ini kita sedang melaksanakan pemadaman dan pendinginan. Lahan gambut yang ada di sekitar kita ini cukup dalam. Kita juga sedikit mengalami kesulitan karena ketebalannya bisa sampai 3 meter. Dan memang harus didinginkan sehingga apabila nanti tertiup angin tidak terbakar lagi. Sama Tahan, Jep TV, Ngabang.